Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga cara kerja fikiran mantan yang mengkhianati untuk kembali Jadi kita harus memahami itu cara kerja fikirannya mantan yang sudah mengkhianati Bagaimana sih cara dia berpikir untuk kembali kepada kita Jadi ketika kita misal main catur ya tentu kita harus tahu caranya Ya bisa saja sih apa pion kemudian peluncur kemudian kuda kemudian benteng digerak-gerakkan Tetapi kan semuanya ada cara kerjanya Nah kalau kita main catur ya tentu harus bermain dengan caranya main catur Ya kalau kita misal main sepak bola ya kita harus tahu cara main sepak bolanya Begitu juga ketika kita menginginkan mantan yang mengkhianati ini Ya untuk kembali ya kita harus tahu cara berpikirnya Dan sebenarnya siapa orang yang paling tahu cara berpikir mantan Kita misal curhat kepada seseorang ya Seseorang yang ya kita anggap dia senior, bijaksana Punya banyak pengetahuan dan wawasan ya Tetapi sehebat apapun dia ketika dia sama sekali tidak mengenal siapa mantan Belum pernah ketemu mantan Ya dia tidak tahu cara berpikirnya Dia hanya bisa menggambarkan atau membayangkan cara berpikirnya Kan berdasarkan apa yang kita ceritakan Tetapi itu tidak betul-betul utuh ya Nah orang yang paling tahu cara berpikirnya mantan adalah kita Karena apa? Kita bersama dia tidak sebentar Misal sudah bersama mantan itu 4-5 tahun itu Bayangkan itu kan orang kuliah sudah dapat gelar sarjana Ada yang sudah bersama mantannya sejak misal SMP Sampai bekerja SMP, SMA, kemudian bekerja, eh kuliah bekerja Coba bayangkan itu SMP 3 tahun SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, kemudian bekerja Ada 10 tahun tuh, kalau orang kuliah sudah dokter gitu Ya jadi kita orang yang paling mengenal mantan Paling memahami mantan Cara berpikirnya mantan itu kita yang paling tahu Nah dengan modal pengetahuan cara berpikir mantan itulah kita Bisa menarik dia untuk kembali Insya Allah Nah jadi ada 3 tipe mantan kan Yang pertama mantan mengkhianati karena harta Ya artinya sifat mantan adalah matre Bagaimana cara berpikir orang matre Orang matre itu cintanya tidak di hati Tapi cintanya di pikiran Ya sehingga ketika dia mencintai seseorang Yang dia lihat adalah hartanya, kekayaannya, gajinya, asetnya, dan seterusnya Nah itu cara berpikir orang-orang yang matre Kenapa sih mantan mengkhianati kita Karena mantan ketemu Dengan seseorang yang jauh lebih kaya dari kita Bagi orang yang matre Karena cintanya itu disini Bukan disini Kalau cintanya disini Artinya kesetiaan itu tidak ada bagi mantan Ya kalau kesetiaan itu adanya disini Kalau disini isinya logika semua Kalau kesetiaan itu dia rasa Ya nah sehingga ketika kita sudah bersama mantan lama Ya jadi suami istri misal 4 tahun 4 tahun sudah menjalani pernikahan Kemudian mantan istri bertemu dengan seseorang yang kaya raya Sementara bersama kita mungkin jalan di tempat Ya cukup tetapi tidak berlebihan Ya sementara dia pengennya macam-macam Temannya ada yang punya mobil harga 300 juta Dia pengen yang seperti itu Temannya rumahnya besar, megah, di perumahan Yang keren begitu Dia pengen seperti itu Nah dia ketemulah dengan orang ketiga yang bisa Ya menjanjikan itu semua kepada dia Mengkhianatilah dia Nah maka cara kerjanya kan gitu Ketika dia mengkhianati kita karena harta Kapan dia akan mengkhianati orang ketiga ini? Ya ketika dia ketemu lagi dengan seseorang yang punya harta, aset, segala macam Yang jauh melampaui apa yang dimiliki oleh orang ketiga Nah maka kalau kita menginginkan dia kembali Apa yang harus kita lakukan? Jelas kan melampaui apa yang dimiliki oleh orang ketiga Dan ini memang yang paling berat nih Kalau orang ketiga itu kayanya-kaya banget Ya kita memang butuh kerja keras yang banget juga Ya untuk melampaui itu Dan itu dibutuhkan waktu kan Karena kita bekerja itu kan tidak bisa Langsung memetik hasilnya dalam waktu singkat Orang bekerja saja masuk kerja Diterima bekerja satu bulan pertama itu Sampai gajian pertama masih harus modal sendiri Beli bensin sendiri, makan siang sendiri Ya dan seterusnya Nah jadi gitu Jadi kita harus bekerja sekeras-kerasnya Ya untuk melampaui segala pencapaian Dari orang ketiga itu Tapi saya tetap yakin dan percaya Rumusnya Orang bisa kaya Kalau dia mau kerja keras Wa'alaisalil insani illa masya'ah Dan bahwasanya seorang manusia Tiada memperoleh Selain apa yang telah diusahakannya Jadi orang-orang yang bisa kaya Itu karena memang Dia kerja keras untuk itu Walaupun sepertinya dia santai-santai saja Ya dia bekerjanya tidak banyak menggunakan fisik tenaga Tetapi dia memang memaksimalkan fikirannya Bagaimana produk yang dia hasilkan itu bisa beda Bagaimana cara mempromosikannya agar menjadi menarik Bagaimana dia memilih menghasilkan sesuatu yang belum pernah terfikirkan oleh orang lain Nah itu kan Jadi dia tidak banyak menggunakan fisiknya Tetapi dia berfikir terus Sampai kemudian mungkin tidur pun dia masih mikir terus Dan banyak kan Orang yang karena dia bekerja terus begitu Ketika dia tidur Ide itu malah muncul Dari mimpinya itu Saya pernah Menonton di TV ya Atau di channel Youtube itu saya lupa Interview dengan Paul McCartney Paul McCartney itu Vokalis dan Basis ya Basis atau gitaris dari The Beatles ya Dia Menulis lagu Hits ya Yesterday Ya Tahu semua ya lagu Yesterday Saya juga sering di video short itu pakai back sound lagu Yesterday Nah itu dia menemukan kata-katanya Notnya itu Ketika dia ketiduran Jadi dia bekerja terus tuh Enggak ketemu-ketemu Nah malah ide itu muncul ketika dia tidur Bangun tidur Langsung nyari piano Dan dia ketemu Notasi musiknya Ya kata-katanya Dan seterusnya Jadi Kelihatan dia tidak bekerja secara fisik ya Yang sampai berkeringat Tetapi dia memaksimalkan Kinerja dari fikirannya Nah orang bisa Kaya Bisa berhasil Kalau dia mau berusaha keras Semakin Orang berusaha Maka Semakin besar pula hasil yang bisa dia dapatkan Itu kalau tipe mantan yang matri Yang kedua adalah Tipe mantan yang mengkhianati karena Napsu Nah Orang yang napsu Ketertarikannya kepada orang ketiga Karena apa Karena orang ketiga Punya penampilan fisik Yang Menarik Nah gitu kan Misal Suami ini ya Nah istrinya mengkhianati Mengkhianati Dia berpaling Karena dia tertarik kepada seorang laki-laki yang Punya penampilan yang Tampan Yang wangi Yang bodinya itu Hasil fitness ya Kekar gitu Dan seterusnya Artinya kan ketertarikannya kepada fisik Artinya kepada napsu Nah Terus bagaimana cara kerja pikirannya Ya dia tertariknya kepada itu Kalau ketertarikannya kepada fisik Ya maka Kapan dia akan kembali Ya ketika dia menemukan atau melihat Seseorang yang punya penampilan Yang melampaui Siapa yang bersama dia sekarang Nah jadi Nah disitu tuh Ya Bagaimana caranya kita sekarang Kalau kemudian Orang ketiga itu bisa punya Performa dan penampilan fisik Yang seperti itu ya Yang kekar Yang Perutnya kotak-kotak itu Yang six pack ya Dan seterusnya Ya sekarang Kita harus berusaha untuk itu Ya Dan Lagi-lagi tadi Manusia Bisa mendapatkan Apa yang dia inginkan Kalau dia mau berusaha Ini juga Cukup berat ya Untuk membentuk fisik itu cukup berat Dibutuhkan tekat yang kuat Disiplin Dan ketekunan Nah tapi Membentuk fisik yang bagus itu Sepertinya Butuh waktu tidak selama Untuk menjadi Kaya raya Nah itu yang kedua Tipe mantan Yang mengkhianati Karena Napsu Yang ketiga Tipe mantan yang mengkhianati Karena mudah jenuh Mudah bosan Kalau yang ini Sebenarnya Bisa lebih cepat tuh Kenapa Karena kuncinya Kalau orang mudah bosan Mudah jenuh Kebosanan Dan Kejenuhannya itu Bisa hilang Kalau dia Berada pada Suasana baru Misal di tempat kerja Dia udah bosan Aduh capek Bosan jenuh Apa yang dia lakukan Dia resign Cari tempat kerja Dengan suasana yang baru Tantangan yang baru Teman kerja yang baru Kan gitu Nah Dengan pasangan juga gitu Penampilan kita Ya begitu-begitu saja Bosan dia Jenuh Nah maka kuncinya Cara kerja fikirannya Dia akan tertarik Ketika melihat Penampilan kita berubah Ya Jadi Penampilan kita Beradaptasi Dengan yang kekinian Apa nih Yang sedang trending Pada saat ini Misal Cara berpakaian Kan laki-laki juga Punya trend modenya Sendiri ya Potongan rambut Yang lagi trending Nah Pokoknya Intinya itu Orang yang mudah jenuh Dia selalu butuh Suasana yang baru Dia Selalu butuh Melihat Orang dengan penampilan Yang baru Nah Sehingga Kuncinya apa Kuncinya kita harus Berubah Ketika kita berubah Kita punya penampilan Yang lebih Fresh Yang lebih Segar Begitu Kan ada ya Orangnya masih muda Tapi penampilannya itu Gayanya Senior sekali Ya Dan ada Dan ada Orang yang usianya Sudah mulai senior Tetapi dia selalu Beradaptasi dengan kekinian Sehingga selalu terlihat Awet muda Nah itu kuncinya ya Nah sehingga Yang paling penting itu Memahami Cara berpikir mantan Kenapa mantan Mengkhianati kita Karena dengan itu Kita akan tahu Ya bagaimana Cara menggerakkan dia Tertarik untuk kembali Bersama kita lagi Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'aklam bisawab Billahi taufiq wal hidayah Sumasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh